Intro Sahabat kece, dikutip dari bolalob.com Ganda campuran Hafiz Faisal dan Gloria Emanuel Wijaya Tengah berjuang untuk tiket Olimpiade Tokyo 2020 Pasangan besutan Richard Mainaki ini sekarang ada di peringkat 8 dunia Ya, performa Hafiz Gloria memang masih belum stabil Gloria sering disebut kurang agresif di depan net oleh para pemerhati bulu tangkis Indonesia Menanggapi hal ini, Richard pun angkat bicara Dikatakan Richard, postur Gloria yang tinggi memang membuatnya tidak bisa selincah pemain lain Richard menjelaskan bahwa pemain putri didikannya semua memiliki kelebihan yang berbeda-beda Vita Marissa, Liliana Natsir, Debbie Susanto, Melati Daiva Octavianti dan Gloria Disebut Richard punya keunggulan masing-masing Saya pernah melatih Vita, Butet, Debbie, Melly dan juga Gloria Semuanya beda-beda Orang bilang Butet agresif Melly begini, Gloria begitu Mungkin kalau badannya Gloria kecil, dia bisa lebih lincah ke kanan ke kiri Kata Richard kepada bolalob Orang dengan postur tinggi otomatis lebih lambat dan agak kaku Jadi sekarang, fokus pada kelebihannya Gloria Dia kuat, daya tahan bagus Kami mau tingkatkan kecepatannya Kalau mau dia selincah Debbie atau lentur seperti Melati Ya sampai kapanpun akan sulit Jelas Richard Richard tak menampik bahwa penampilan Hafiz Gloria di Thailand memang belum maksimal Meskipun ada perbaikan dari segi teknik Richard sudah mengantisipasi penampilan Hafiz Gloria Hafiz sempat absen latihan Dia izin untuk melangsungkan pernikahan Jadi, tidak latihan 10 hari memang ada pengaruhnya ke persiapan Tapi kami sudah memberi izin Ini resiko yang harus kami pertanggungjawabkan Hafiz pun sekarang sudah berkomitmen untuk lebih maksimal di persiapan selanjutnya Uja Richard Hafiz Gloria juga tengah digembleng untuk meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan di lapangan Keduanya akan bertanding di Swiss Open 2021 yang akan berlangsung di Basel pada 2 hingga 7 Maret 2021 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!